Mahkamah Agung secara resmi menolak kasasi terpidana mati kasus pidana pembunuhan berencana ibu dan anak Astri dan Lael, Randi Bajideh. Dikutip dari website Mahkamah Agung, keputusan ini tertuang dalam putusan nomor 387K, PIT 2023 tertanggal Kamis tanggal 13 April tahun 2023. Tercatat perkara ini diketuai oleh Majelis Hakim Dr. Desna Yeti, M.S.H.M.H. dan anggota Majelis Hakim Yohanes Priyana, S.H.M.H. dan H.Dwi Arso Budi Santiyarto, S.H.M.H.M.P. Sebelumnya, Randi Bajideh difonis hukuman mati oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kupang, Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022. Dalam dalil putusan yang bicakan Ketua Majelis Hakim Juniati, menyatakan bahwa Randi Bajideh telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Hakim menambahkan, Randi telah terbukti secara sah dan meyakinkan membunuh Astri Manafe dan Lael Maakabe pada Sabtu, tanggal 28 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 9 Wita. Randi Bajideh pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait fonis mati yang diterimanya. Namun Ma menolak kasasi yang diajukan Randi Bajideh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!